Perang Total Dan Saya Akan Lawan Kata Lain Yang Mirip Adalah Serbu Tapi Kata Ini Belum Muncul Dua Kata Ini Yaitu Perang Dan Lawan Biasanya Digunakan Dalam Situasi Darurat Setelah Tidak Ada Lagi Jalan Maka Strategi Perang Dan Lawan Jadi Pilihan Terakhir Ketika Adu Gagasan Gagal Argumentasi Tak Lagi Mempan Maka Perang Dan Lawan Terpaksa Harus Dilakukan Lawan Siapa Dan Dalam Bentuk Apa? Dua Pertanyaan Ini Muncul Di Diskusi Publik Mengingat Negara Ini Tidak Sedang Dalam Keadaan Darurat Baik Darurat Militer Ataupun Sipil Negara Juga Tak Punya Musuh Beda Dengan Ganyang PKI Dan Lawan Company Ini Benar-Benar Darurat Narasi Perang Total Murudoko Dan Saya Akan Lawan Jokowi Jika Dikaitkan Dalam Konteks Impress Baru Bisa Dipahami Ada Situasi Darurat Yang Dialami Kubu Jokowi Situasi Ini Bisa Digambarkan Dari Hasil Elektabilitas Jokowi Yang Terus Merosot Bahkan Sudah Di Bawah 50% Elektabilitas Pertahanan Di Bawah 50% Itu Darurat Keadaan Inilah Yang Kemungkinan Besar Menjadi Faktor Utama Mengapa Diksi Perang Total Dan Saya Akan Lawan Itu Muncul Karena Situasi Memang Betul-Betul Sedang Darurat Tidak Ada Jalan Lain Kecuali Mengerahkan Semua Potensi Dan Menggunakan Semua Peluang Untuk Perang Dan Melawan Perang Dan Perlawanan Itu Sudah Dimulai Bentuknya Tentu Menggunakan Kekuasaan Adalah Peluang Yang Paling Memungkinkan Sebagai Penguasa Anggaran Dan Fasilitas Negara Bisa Diakses Dan Digerakkan Sejumlah Menteri Kabinet Dan Semua Anggaran Dan Otoritas Yang Dimiliki Terpantau Melakukan Kampanye Ibu-Ibu Siapa Yang Menggaji Ibu Masih Ingat Video Itu Bapak Ibu Dana Desa Ini Dari Siapa Masih Ingat Juga Siapa Yang Ngomong Itu Beberapa Video Dan Cerita Yang Beredar Di Medsos Menggabarkan Kampanye Dan Para Menteri Kabinet Jokowi Terang-Terangan Sejumlah ASN Di Batam Kabarnya Dipaksa Untuk Mencari Minimal 10 Suara Diduga Juga ASN-ASN Di Tempat Lain Banyak Bisik-Bisik Di Tengah Masyarakat Mereka Bungkam Demi Keselamatan Statusnya Mereka Hanya Berani Acungkan Dua Jari Sambil Mukanya Ditutup Pake Panci Sebuah Bentuk Protes Dan Pemberontakan Yang Unik Dan Menghibur Apakah Perang Total Ini Akan Berhasil Menyelamatkan Elektabilitas Jokowi Sepertinya Sulit Buktinya Elektabilitas Jokowi Terus Turun Dan Menjauh Dari Angka 50% Kenapa? Karena Strategi Perang Total Tak Akan Menarik Simpati Rakyat Model Money Politik Intimidasi Dan Halalkan Semua Cara Tak Membuat Rakyat Tergoda Cara-Cara Semacam Ini Malah Membuat Swing Footers Melari Dan Undecided Footers Kehilangan Selera Yang Mungkin Terjadi Justru Bisa Sebaliknya Perang Total Akan Berujung Menjadi Kekalahan Total Terima kasih telah menonton!